Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik Jadi saya mau mengadakan penelitian ya Ibu Tentang anak usia di bawah 7 tahunan Dan Ibu sendiri adalah guru TK ya Untuk di kelas Ibu, rentang usia berapa saja yang Ibu ajar? Rentang 4 sampai 6, 4, 5, 6 4, 5, 6 Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama pengajarnya di TK tersebut? Saya sudah sekitar 1 tahun dari tahun 2020 Oke, baik Apakah di sekolah yang Ibu ajar Ada mata pelajaran yang membahas tentang bahasa Inggris, Bu? Kebetulan tidak ada Kalau untuk bahasa Inggris Ibu sendiri belum menerapkan ya Berarti di dalam kelasnya? Iya, belum Biasanya anak-anak ketika pembelajaran hanya menggunakan bahasa Indo saja ya Ibu? Bahasa Indonesia dan bahasa daerah Juga ada sedikit pembelajaran bahasa Arab kebetulan Oke, baik Apakah menurut Ibu di usia anak sekitar usia TK seperti itu Apakah belajar bahasa Inggris bisa diterapkan nggak, Bu? Bisa diterapkan bisa saja Karena juga Saya tahu saya banyak Banyak kok sekolah lain Yang mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anaknya Gitu Oke Jadi, Ibu penelitian saya ini Adalah Mengajarkan anak Menggunakan bahasa Inggris Dengan medianya video dari Youtube Menurut Ibu sendiri Apakah metode seperti itu Menonton video Youtube Dengan channelnya untuk khusus anak-anak ya, Bu? Dengan usia mereka yang masih sangat kecil Apakah menurut Ibu itu Efektif tidak dilakukan di TK Ibu yang ajar Yang Ibu ajar Efektif tidaknya tergantung sih Karena di zaman sekarang kan Media ya Media Tentu media Anak-anak juga sudah melek ya Melek gadget gitu Sudah mulai banyak ya Juga sering Youtube Ya Efektif Tergantung Gini ya Gimana ya Atau mungkin Ibu bisa Gini-gini Untuk jadikan contoh Mencoba gitu Mencoba Mencoba Pertama Efektif tidaknya kan dari Medianya Peralatannya Apakah mendukung Apa tidak Apalagi Kalau untuk bahasa Gitu kan Harus Intense Menurut saya Ya Kalau pembelajaran bahasa Audionya harus benar ya Bu ya Ya Audionya harus benar Intense Itu maksudnya juga Sering gitu kan Harus sering Setiap hari Diulang-ulang gitu Kalau untuk video Mungkin bisa saja Tapi tidak bisa setiap hari Oke Ya Menurut saya seperti itu Tidak bisa setiap hari Tidak hanya dari video Saja mungkin Dari Media seperti Playscale Ya Bu Bisa dijadikan Ya Ya Seperti itu Karena kalau dari Youtube Itu kan Takutnya Kekhawatirannya Rentannya Membuat anak Ketagihan Itu Dan tidak Dianjurkan juga Bukan tidak bagus Handphone ya Di sekolah Iya Bagus sebenarnya Tapi takutnya itu Iya Jadi malah kemana-mana Anak itu Ketagihan Berarti Ibu belum Pernah mencoba Sama sekali ya Untuk belajar Bahasa Inggris Belum Belum Baik Iya Lalu Untuk Sekolahnya sendiri Bu Apakah Ibu mengajarnya Seni sampai Sabtu Iya Oh Di kelas yang Ibu ajar Itu ada berapa Murid ya Bu Kelas saya Ada Sebelas Sebelas murid Oh Masih sebelas murid Jadi Ibu dalam mengajar Bisa lebih Intense Karena Muridnya lebih sedikit Ya Tergantung Selasananya Kadang-kadang kan Ya Anak Lagi Kondisif Kadang lagi Lagi heboh Iya Iya Mungkin Bila nanti Ibu mau Apa sih Mau mencoba Metode ini Saya harap Mungkin Ibu Saya pikir Sebenarnya Metode ini Bisa diterapkan Ya Bu ya Mungkin kayak Seminggu sekali gitu Karena kan Bahasa Inggris sendiri Itu udah menjadi Bahasa internasional Ya Ibu Jadi Banyak Sekarang tuh Udah banyak Digencarkan Kalau misalkan Kita tuh Sebenarnya Harus Bilingual Bilingual Bahasa Inggris sendiri Ya Karena Untuk memudahkan Kita juga Berkomunikasi Dengan orang lain Dengan orang luar Apalagi kan Channel-channel Youtube Sekarang tuh Dengan Atau Permainan game lah Anak-anak TK tuh Menggunakan Bahasa Inggris kan Ya Bu ya Si aplikasi Game itu sendiri Jadi Mungkin Metode ini Bisa dijadikan Pembelajaran Di kelas Suatu saat nanti Ya Bu Untuk mengimprove Pemahaman siswa Dalam bahasa Inggris Seperti basic-basicnya Aja ya Bu Kayak Numerical Yang kayak gitu Kayak ABCD Ya Bu ya Iya Kayak Vokabulari Sederhananya Iya Karena kan Masih usia dini juga Maksudnya Pembelajaran juga Nggak terlalu Harus Berat ya Bu Harus memfokuskan Di sini gitu Karena emang Bahasa Inggris Sederhani berarti Bu Diluar mata pelajaran TK ya Ya Kalau basic Maksudnya ke apa tuh Muatan Muatan lokal Apa sih Iya ya Muatan lokal apa sih Namanya Ya diluar dari Ya diluar dari Materi inti Ya ya Karena emang materi inti Yang diajarkan kepada TK itu Bu Ada mata pelajaran apa aja Kalau boleh tahu Iya Kebetulan Di TK saya kan Berbasis Islam Berbasis Al-Quran Di bawah naungan Kementerian Agama Jadi lebih ke Ya itu Fondasinya lebih ke Al-Quran Hafalan Baca tulis Baca tulis dan Hapal Al-Quran Lebih ke itu Oh iya ya Jadi lebih concern di Agama ya Bu ya 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 Apakah selama Pembelajaran Bu Ada Permasalahan Dari anak Dalam Pembelajaran Sendiri di kelas Dalam hal apa Dalam hal Menerima Menerima Pembelajaran Bu Kayak misalkan Anak tuh Ada yang susah Menerima Materi Kayak gitu Susah paham Gitu Bu Di kelas Apakah ada Anak yang Seperti itu Ada Setiap anak Kan beragamnya Kemampuannya Ada yang Cepat Ada yang Memang Belum Muncul Gitu Potensinya Seperti itu Ada Kalau Kalau ibu Untuk Mengajak Belajar Anak yang Pemahamannya Kurang Terus Susah Untuk paham ya Bu Kemampuannya Ibu Metodenya Seperti apa Ya Kalau boleh tahu Cara mengajar Ibu Seperti apa Untuk siswa Yang Seperti itu Kan ada ya Bu Anak tuh Yang Kayak telat Untuk membaca Untuk menulis Seperti itu Kan ya Bu Ada Di kasus saya Di kelas saya Di ke Karena Kita berbasis Al-Quran Kita belajar Ikro Tiap hari Ambil Tiap hari Ya Ikro Ada Anak yang Memang Susah Kesusahan Menghapal Huruf-huruf Hijaiya Metodenya Dengan Mengaitkan Dengan Kehidupan Sehari-hari Mungkin ya Bu Ya Kehidupan Sehari-hari Mungkin begini Kalau anak Umpamanya Lupa Lupa Atau Susah Menghapal Huruf Ja Kita kaitkan Dengan apa Ja Jagung Misalkan Oh iya Nah itu tuh Huruf Ja Kalau kamu lupa Ingat aja ke jagung Jagung Ja Kayak gitu Terima kasih Atas Ketersediaan Waktunya Diwawancari Oleh saya Ya Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh